Halo guys kembali lagi dari Totea Track to the Wing kita akan belajar Inflator atau Autodesk Inflator disini kita akan membuat latihan bagian pemula roda gigi kita akan membuat roda gigi guys disini terus kita ubah dulu tampilannya ke sini masuk ke dua dimensi kita pilih yang ini aja nah seperti ini terus kita bikin lingkaran bikin tiga lingkarannya nah baru kita ukur kita ukur yang paling besar itu kita kasih 50 di sini kita kasih 45 di sini ini kita kasih 40 40 nah seperti ini guys terus apalagi guys kita tinggal kita gunakan lain nah seperti ini terus apalagi tinggal kita copy yang lain barusan ini yang ini pindahin ke sini lagi kita copy nggak usah lebar-lebar jaraknya nah seperti ini bikin tiga aja nah terus apalagi guys tinggal kita gunakan yang bagian ini aja terus kita taruh ke sini tarik ke sini terus apalagi di sini lingkaran ya nah kalau udah seperti ini tinggal kita milor yang ininya kita milor kita gunakan milor disini baru casing ini terus kita gunakan 91 ini tinggal pakai plan Hai kita gunakan milor kalau udah seperti ini milor klik dulu objek ini baru yang iniчно kayak sini baru kita plan nah jadi ada ke sini kesamping nya ada kita kita download atau selesai baru kita trim yang bagian atasnya nah seperti ini udah di trim coba kita deketin nah ini juga trim jangan ada kelebihan ya guys ya Nah terus apalagi guys kalau udah seperti ini nah tinggal kita perbanyak ininya yang gambar ininya diperbanyak kita gunakan di sini current atau press di sini kita klik kita perbanyak di sini baru pinahin yang ini baru kita tekan yang memiliki setengah-tengah dari sini nah kita kasih di sini coba kita kasih 15 15 16 16 aja guys 16 kalau udah 16 ini tinggal kita oke nah seperti ini jadinya baru tinggal kita trim ininya di dalam-dalam kita tabis dulu yang bagian objek ininya kita trim dulu yang ininya guys nah seperti ini baru kita ubah tampilan menjadi 3D basic sini finish tinggal gunakan yang ini ekstrim tip objek ininya nah ini udah ke atas kita kasih berapa guys ya eh coba kita gunakan dulu robot kita kasih 20 aja kita kasih 20 20 cukup ya guys ya 20 nah ini udah jadi akhirnya seperti ini ini terus apa lagi guys yang lebih kita kasih disininya ada radius ya radiusnya biar kelihatan asli langgirnya tinggal kita gunakan robin ini nih yang bagian ada di usai rupanya yang ini kita kasih berapa ini nih dikasih 2 ya guys ya 2 mm cukup lah dua kita gunakan robin kalau di sini dulu nih tinggal kita yang sebelahnya guys ya yang sebelahnya kita gunakan nah yang ininya kita akses aja langsung bagian ini lagi klik lagi ini yang paling lama ya ngerjainnya dan lebih bagus hasionya hai hai adik Terima kasih telah menonton Nah kalau udah semuanya seperti ini tinggal kita oke aja centang Nah seperti ini hasilnya coba kita lihat Nah hasilnya seperti ini guys Lalu kita bikin disini diameter lubangnya Kita bikin kita gunakan lingkaran Tadi itu kasih 40 kita kasih disini 30 Terus disini kita kasih Berapa ini 30 kita kasih 15 Ininya kayaknya kehasilan 15 20 deh Kita kasih 20 Terus yang ininya kita kasih 35 Itu hapus Yang 35 mana nih yang 35 35 Oke Nah yang kalau udah seperti ini yang ini hapus aja guys ya Yang ini hapus Dis Kita bikin lubang dulu Seharusnya satu-satu tadi lingkarannya Kita kebawahin tinggal kita oke Terusnya tadi satu-satu dulu gak apa-apa Baru kita bikin lagi lingkarannya Bisa kasih disini 20 Baru kita kasih lagi disini 35 Baru kita finish Baru kita lubangin lagi Yang ini Bawah Yang semuanya Kasih kita ini 20 10 kita kasih 5 Kita kasih disininya radiusnya Ada radius kita gunakan plane Kita klik disini Ini diameter 2 Radius 2 ya guys ya Nah seperti ini Ambilannya Terus apa lagi tinggal kita puterin yang satu lagi Yang bagian ininya Tinggal oke Baru klik disini Objek disini Nah kita bikin lagi yang kayak tadi Disininya tadi itu 20 Eh 20 ya guys ya 20 Terus disini 35 Tinggal kita oke Baru kita bikin lagi Kita balikin ke bawah 5 Nah seperti ini Terus apa lagi guys Nah kita bikin buat pennya Disini Kita klik aja objek ininya Kita bikin disini Kotak Yang ini Kita bikin yang ininya Klik Gak usah lebar-lebar Secukupnya aja Nah seperti ini Tinggal kita finish Baru kita bikin ini lagi Kita klik objek ininya Turunin ke bawah Kita kasih disini 20 Tinggal kita oke Hasilnya seperti ini guys Sangat mudah kan guys Terus apalagi Nah kalau udah seperti ini Udah bentuknya Kita kasih warna guys ya Bagus Hasilnya Kita kasih warna apa nih Kita di sini Amunium Coba amunium Atau metal Amunium Disini ada amunium Kita kasih amunium Nah seperti ini guys Kelihatan lebih keren Kelihatannya Nah seperti itu aja guys Cara buat gear Bagian pemula Kalau suka video ini Jangan lupa Stik dan like Semoga mempaat videonya Memahaf kalau ada kesalahan Dari video ini Semoga mempaat videonya Sampai jumpa kembali guys